Intro Di bumi tempat tinggal ini memiliki berbagai macam misteri yang sulit atau bahkan tidak dapat dipecahkan Salah satu misteri tersebut adalah tentang adanya kemungkinan dimensi dunia lain Bagaimana kita bisa menggambarkan seseorang yang tiba-tiba tergelincir masuk ke dalam waktu Dan tempat yang berbeda setelah melakukan perjalanan beberapa saat orang itu kembali ke masa sekarang Teori ini muncul bukan tanpa alasan Pasalnya, ternyata banyak kisah yang terjadi tentang seorang penjelajah misterius yang diduga berasal dari dimensi lain seperti berikut ini 1. Green Children of Walpitt Pada abad pertengahan, dua anak kecil laki-laki dan perempuan yang aneh tiba-tiba muncul di desa Walpitt, daerah pedesaan Inggris Oleh karenanya disebut juga sebagai Green Children of Walpitt Sepasang anak tersebut ditemukan di sarang serigala dengan mengenakan pakaian yang aneh, berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui, dan memiliki kulit yang berwarna kehijauan Ketika dibawa ke desa, dua anak tersebut bersembunyi dan menolak makan selama beberapa hari Mereka kemudian menemukan kacang buncis mentah yang disimpan dan dengan bersemangat memakan kacang buncis tersebut Bocah laki-laki tersebut kemudian sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia Sementara yang perempuan perlahan sembuh dan kehilangan warna hijau di kulitnya serta belajar bicara dalam bahasa Inggris Ia akhirnya bisa berkomunikasi dan mengatakan bahwa mereka berasal dari negeri malam yang disebut Martin Menurutnya, matahari di negeri tersebut tidak pernah bersinar dan semuanya berwarna hijau Meski begitu, kedatangan dua anak kecil tersebut masih menjadi misteri Ia hanya ingat sedang menggembala sapi dengan saudaranya saat tiba-tiba mendengar suara yang sangat keras 2. Pria dari Tauret atau Man From Tauret Pada tahun 1954, seorang pria aneh tiba di bandara Haneda Tokyo dengan pasport yang tidak pernah dilihat sebelumnya Pria tersebut mengaku berasal dari Tauret dan menjadi panik saat ia menemukan bahwa ada Andorra di negara yang ia sebut sebagai Tauret di peta dunia Dokumen bisnisnya terbukti sudah tidak berlaku, tapi paspor yang dibawanya terlihat asli bahkan memiliki stempel bandara dari berbagai negara di dunia Yang lebih aneh lagi, paspor tersebut memiliki lima tahun stempel dari bandara Tokyo meskipun bandara Haneda baru membuka penerbangan internasional pada tahun 1952 Pria tersebut mampu berbicara dalam beberapa bahasa, membawa mata uang Eropa, dan mengaku bahwa Tauret telah ada selama berabad-abad Sementara pihak berwajib menyelidiki pernyataan pria tersebut dan menahannya dalam sebuah ruangan tertutup, namun pria tersebut hilang begitu saja tanpa jejak 3. Utsurobune Beberapa sumber Jepang menyebutkan tentang kedatangan seorang wanita cantik di laut dekat Hitachi pada tahun 1803 Ia ditemukan oleh nelayan lokal dalam sebuah perahu aneh dari metal berlubang dengan kaca kristal transparan Wanita muda tersebut diceritakan memiliki kulit putih pucat dengan rambut merah menyala dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Ia juga membawa sebuah kotak kecil yang selalu ia genggam erat meskipun terlihat bersahabat Tidak ada yang pernah tahu dari mana ia berasal karena penduduk lokal begitu khawatir dengan fisiknya yang aneh dan kotak yang ia bawa sehingga penduduk membawanya kembali ke laut 4. Jopar Forum Dalam sebuah jurnal Inggris bernama Athenaeum yang terbit pada 5 April 1851 Terdapat sebuah berita tentang pria aneh yang tersesat dengan nama Jopar Forin Ia ditemukan berkeliaran kebingungan di desa kecil dekat Frankfurt, Jerman dan tidak tahu bagaimana ia bisa tiba di sana Dengan berbicara dalam bahasa Jerman yang patah-patah Ia juga berbicara dan menulis dalam bahasa tidak dikenal yang ia sebut sebagai Laksarian dan Abramian Oleh karenanya sering juga disebut sebagai Jopar Forin of Laksaria Menurutnya, ia berasal dari negara Laksaria di wilayah Sakria yang terpisahkan dengan Eropa oleh samudera yang luas Ia melakukan perjalanan ke Eropa untuk mencari saudaranya yang telah lama hilang Namun ingatan terakhirnya adalah kapalnya tenggelam dan ia terdampar 5. Jerome Pada tahun 1863, seorang pria tidak dikenal terdampar di Sandikov, Nova Scotia, Kanada dan kehilangan kedua kakinya dari amputasi yang masih baru Kebanyakan sumber mengatakan bahwa pria tersebut tidak memahami bahasa apapun yang paling sering digunakan Namun, ia terus saja menyebutkan sebuah kata yang terdengar seperti Jerome Ia tidak bisa menunjukkan dari mana dirinya berasal Tapi penduduk lokal ingatlah melihat perahu dengan bentuk yang tidak pernah dilihat sebelum menemukan pria ini Itulah beberapa kisah dan tokoh yang paling melegenda di dunia tentang apa yang diduga sebagai penjelajah waktu atau time traveler Namun diakini masih ada banyak kisah tentang penjelajah waktu lainnya di dunia ini, tapi tak seterkenal kisah tersebut Apalagi beberapa diantaranya tidak tercatat dengan resmi Terima kasih sudah menonton jika teman-teman punya fakta atau misteri yang menarik Jangan lupa buat berkomentar ya Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton